Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif Making Indonesia 4.0 untuk mengimplementasikan strategi dan peta jalan revolusi industri 4.0 di Indonesia, di mana peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu prioritas nasional dalam inisiatif tersebut. Transformasi industri menuju teknologi 4.0, menuntut lulusan pendidikan vokasi untuk memiliki kompetensi 4.0. Sehingga Satuan Pendidikan Vokasi perlu mempersiapkan kurikulum pembelajaran sesuai kebutuhan industri 4.0 dan didukung dengan ketersediaan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi 4.0. Komitmen Kementerian Perindustrian dalam program Making Indonesia 4.0 adalah, dengan menerapkan kurikulum 4.0 pada seluruh unit pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Perindustrian melalui penerbitan Keputusan Menteri Perindustrian No. 1532 Tahun 2019 tentang kurikulum industri 4.0 pada pendidikan vokasi industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Keputusan Menteri Perindustrian No. 1532 Tahun 2019 menetapkan materi pembelajaran pada SMK dan Politeknik atau ACOM sebagai berikut. Keputusan Menteri Perindustrian No. 1532 Tahun 2019 juga mengatur tentang identitas, capaian pembelajaran, pokok bahasan, dan materi pembelajaran dasar industri 4.0, transformasi industri 4.0, manufaktur proses, dan transformasi industri 4.0, manufaktur diskret. BPSDMI Kementerian Perindustrian yang memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan pembangunan SDM Industri telah menyusun modul kurikulum industri 4.0, sesuai arahan Menteri Perindustrian dalam Keputusan Menteri Perindustrian No. 1532 Tahun 2019, yang kemudian digunakan sebagai referensi dalam penerapan kurikulum 4.0 pada Satuan Pendidikan Fokasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Dasar Industri 4.0 Pokok Bahasan, Revolusi Industri, Internet of Things, Autonomous Robot, Horizontal dan Vertical System Integration, Cloud, Big Data dan Analytic, Simulation, Artificial Intelligence dan Augmented Reality, Cyber Security, Additive Manufacturing. Transformasi Industri 4.0 Manufaktur diskret, Introduction to Transformation Industry 4.0, Siklus Manufaktur Industri 4.0, Bisnis Proses Industri 4.0, Strategi Implementasi Transformasi Industri 4.0, Projek Solusi Transformasi Industri 4.0, Transformasi Industri 4.0, Manufaktur Proses. Pokok Bahasan, Introduction to Transformation Industry 4.0, Siklus Manufaktur Industri 4.0, Bisnis Proses Industri 4.0, Strategi Implementasi Transformasi Industri 4.0, Projek Solusi Transformasi Industri 4.0, Pelaksanaan TOT Modul Kurikulum Industri 4.0, Untuk mempersiapkan dan membekali tenaga pengajar dengan kompetensi 4.0, BPSDMI Kementerian Perindustrian telah menyelenggarakan TOT Modul Kurikulum Industri 4.0, Bagi tenaga pengajar pengampu materi pembelajaran produktif yang terintegrasi 4.0. Kewajiban penerapan kurikulum industri 4.0, Pada Satuan Pendidikan Vokasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian juga diikuti dengan Integrasi Kurikulum Industri 4.0 pada materi pembelajaran produktif lainnya. Sosialisasi Program Revolusi Industri 4.0, BPSDMI Kementerian Perindustrian telah melaksanakan Sosialisasi Program Revolusi Industri 4.0 ke SMK di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka memperluas implementasi pembelajaran berbasis kurikulum 4.0 di Indonesia. Sosialisasi Program Revolusi Industri 4.0 dilaksanakan pada September sampai dengan Desember tahun 2022 yang diikuti oleh 49 SMK Penerima Bantuan Peralatan dan Penerima Pembiayaan Penguatan Pembelajaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih telah menonton!